Terima kasih telah menonton 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 Terlebih di zaman ini Yang kita tahu kalau muadzin di zaman dulu Harus naik ke atas Karena untuk memperdengarkan suaranya Agar terdengar Saat ini tidak perlu Karena ada mikrofon Yang tentunya semua yang mendengar Akan menjadi saksi Di sisi Allah SWT Kemudian yang kedua Juga peutamaan bagi mereka Yang berada di sof-sof pertama Dalam solat berjamaah Dan Masya Allah saat ini Untuk mendapatkan sof pertama Tidaklah sulit Apalagi solat duhur Dan solat Ashar Insya Allah ini sesuatu yang Mudah Kalau ada masjid yang ramai Cari musholat yang Sepi Apa seperti itu Insya Allah Panjendengan nanti bisa dapat Pahala Double Yusing buka lawang Yusing adhan Yusing komat Yusing imam Yusing makmum Yusing nutup Lawang Insya Allah Karena masih banyak Musholat-musholat yang tidak Melaksanakan solat Ashar Karena mungkin Sebagian Ada yang bilang Ustaz Ini Masyarakat sekitar gini Sebagiannya Masih di Ladang Dan lain Sebagainya Sehingga untuk Ashar ya Minimal Masjidnya untuk Maghrib Isya dan Nah itu Biasanya Maka Antu punya Kesempatan Untuk memakmurkan Tempat-tempat yang Demikian Yang ngaji Harus lebih semangat Kemudian Dalam hadis yang lain Disebutkan Inna allaha Wa malaikatahu Yusalluna Ala sufu Fil mutakaddimah Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Dan disohaikan oleh Sha'al Bani Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya Bersolawat Kepada orang-orang Yang berada Pada sof-sof Yang terdepan Kemudian Kemarin Kita sebutkan Ada sebuah Fa'idah Ada sebuah Ka'idah Dan fa'idah Yang disampaikan oleh Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyah Barang siapa Yang lebih dulu Datang dari Orang lain Kemudian Dia berdiri Bukan di sof pertama Maka ia telah Menyelisihi Syariat Jadi Wistakoni Ngarep Tapi gak gelem Sof Ngarep Lueh milih Sof Buri Atau Sof Yang cedek Ini kata Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyah Saya hanya Menyampaikan Dia telah Menyelisihi Syariat Ya Ya makanya Kalau datang Lebih awal Cari Sof yang paling Depan Apa kayak Di Arab Di Arab itu kan Sof depan Dikasih sendenan Lerisihi Wah itu Masya Allah Nikmat Memang Ya memang Perlu di Indonesia Ada mesjid-mesjid Yang itu Memuliakan juga Memuliakan yang Datang paling Awal Soalnya yang datang Awal itu yang Sepuh-sepuh Biasanya loh ya Gak tahu Rata-rata gitu Yang itu Masya Allah Ya Ada Sendenan Sof pertama Ada yang Sof satu dua Ada yang Cuma di Sof pertama Itu di Rata-rata Di Arab Ya Kadang-kadang Kalau pas Orang yang Umroh Kebetulan Atau haji Kebetulan hotelnya Jauh Kemudian harus Salat di Mesjid sekitar Rata-rata Ya seperti itu Sof satu dua Sendenani Ini juga Memotivasi Agar yang datang Dulu gak Ngambil Sof paling Belakang Ripun Kalau disini Oke Sendenan Ya Kemudian Masyurul Muslimin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pun kemarin Kita sebutkan Di antara Faedah Siapa yang Datang Lebih dulu Maka Dialah Yang lebih Berhak Untuk mendapatkan Sof yang Depan Ya Sekalipun Dia anak Kecil Yang penting Tidak di belakang Imam Sheikh Muhammad bin Soleil Al-Husaymin Pernah mengatakan Anak kecil Jika ia telah Mendapatkan Tempat yang Paling depan Maka Ia Yang lebih Berhak Dari yang Lainnya Hal ini Hal ini Berdasarkan Li'umumil Adillah Berdasarkan Keumuman Dalil-dalil Yang ada Ya Sheikh bin Bas juga Mengatakan Al-Husaymin Al-Asahhu Anhum Ay As-Sibiyan Iza Taqadjamu La Yajuzu Ta'khiruhum Yang Rajih Kata Sheikh bin Bas Anak kecil Jika Mendapatkan Tempat Terdepan Maka Tidak Boleh Memundurkannya Ini Kata Beliau Ya Naka Tentunya Maha Surah Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendaknya Ini Juga Menjadi Sebuah Nasihat Dan Ilmu Bagi kita Wabil Khusus Ta'mir Kadang-kadang Arek Cili-cili Wising Cili-cili Buri-buri Kabe Dikumpul Not Dicici Podo Cili Kabe Jadilah Taman Bermain Ya Ini Gak Mengapa Ya Malah Di depan Di samping Bapaknya Ya Untuk Disof Terdepan Dan Berhak Itu Di antaranya Bapak Ibu Yang Dimuliakan Oleh Allah Kita Lanjutkan Dan kita Beranjak Di Poin Yang Baru Di Pertemuan Hari Ini Kita Masuk Poin Yang Ke 24 Poin Yang Ke 24 Disebutkan Oleh Mu'alif Di antara Adab Di hari Jumat Atau Mungkin Di antara Sunnah-sunnah Di hari Jumat Menurut Mu'alif Dari kitab Ini Di antaranya Adhan Dua Kali Kau Muslimin Muslimat Yang dimuliakan Oleh Allah Akan kita Paparkan Bab Ini Akan kita Jelaskan Bab Ini Nantinya Mudah-mudahan Kita bisa Memahami Perkara Tersebut Adhan Dua Kali Pada Hari Jumat Maksudnya Adhan Pertama Untuk Mengingatkan Manusia Bahwa Waktu Sholat Telah Dekat Dan Kami Ulangi Lagi Pada Pemaparan Pemaparan Yang Lalu Bahkan Dalam Masalah Ikomah Dalam Sebagian Lafat Juga Disebut Sebagai Adhan Masih Ingat Ya Makanya Kemudian Ada Yang Mengatakan Adhan Di hari Jumat Ini Tiga Kali Dalam Sebagian Literatur Karena Adhan Yang Pertama Itu Adhan Untuk Mengingatkan Ini Kemudian Adhan Saat Khotib Naik Mimbar Kemudian Adhan Yang Ketiga Yaitu Yokomah Maka Nanti Jangan Bingung Ketika Dalam Sebagian Literatur Ditulis Demikian Tetapi Mualif Ketika Menyebutkan Dalam Kitabnya Ini Adhan Dua Kali Pada Hari Jumat Maksudnya Adhan Pertama Untuk Mengingatkan Manusia Bahwa Waktu Sholat Telah Dekat Dan Adhan Ketika Imam Naik Di Atas Nimbar Jadi Ada Dua Dan Hal Ini Dilakukan Oleh Sahabat Raud Radiyallahu Anhum Pada Masa Khalifah Usman Bin Affan Dan Hal Ini Masih Dilakukan Di Mekah Dan Madinah Hingga Saat Ini Kau Muslimin Muslimat Yang Dimuliakan Oleh Allah Disebutkan Dari Sa'id Bin Zaid Adil Sa'id Bin Yazid Beliau Menyebutkan Adhan Pada Jumat Permulaannya Adalah Apabila Imam Duduk Di Atas Mimbar Dan Ini Terjadi Pada Masa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Abu Bakar As-Siddi Dan Umar Bandul Khattab Radiyallahu Anhum Falammakana Usman Radiyallahu Anhum Wakathur Annas Zadan Nida Al-Thalis Maka Pada Masa Usman Radiyallahu Anhum Dan Orang-orang Sudah Banyak Ia Menambahkan Adhan Yang Ketiga Ini Yang Saya Maksud Paham Ya Yang Sebagian Literatur Akan Disebutkan Yang Ketiga Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Sekali Lagi Di zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sahabat Abu Bakar Umar Rubnul Khattab Berapa Kali Tadi Cukup Adhan Untuk Khotib Naib Mimbar Dan Hanya Dua Hanya Itu Maksudnya Kalau Kita Sebut Saat Ini Adhan Cuma Satu Ada Pun Di Masa Uthman Kemudian Ditambah Adanya Adhan Untuk Mengingatkan Manusia Agar Mereka Berhenti Dari Aktifitasnya Agar Segera Mempersiapkan Diri Untuk Menghadiri Sholat Jumat Kau Muslim Yang Berbahagia Sekali Lagi Pada Asalnya Panggilan Adhan Untuk Jumat Hanya Berapa Kali Satu Kali Dan Dua Kalinya Adhan Ini Terjadi Pada Khalifah Siapa Uthman Bin Afan Kenapa Ini Terjadi Hal Ini Terjadi Karena Beberapa Sebab Ya Karena Beberapa Sebab Di Antaranya Disebutkan Dalam Tafsir Al-Qurtubi Beliau Khawatir Apabila Adhan Jumat Sudah Dikumandangkan Barulah Manusia Bersiap Siap Akhirnya Mereka Datang Terlambat Dan Tidak Mendengarkan Khutbah Jumat Ini Dalam Tafsir Al-Qurtubi Oleh Karenanya Dahulu Usman Bin Affan Radiyallahu Anhu Pernah Mengutus Orang Untuk Adhan Di Pasar Zawra Yaitu Di Madinah Untuk Mengingatkan Orang-orang Pasar Supaya Datang Sholat Jumat Dan Sebagian Ulama Mengatakan Kenapa Usman Melakukan Demikian Pula Karena Beliau Radiyallahu Anhu Pernah Ya Pernah Mengalami Sendiri Terlamban Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Ini Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Bahwa Ketika Umar Bin Khattab Bahwa Bahwa Ketika Umar Bin Khattab Sedang Berkhutbah Jumat Datang Seorang Laki-laki Dari Sahabat Rasulullah Dalam Lafat Lain Disebutkan Bahwa Beliau Adalah Usman Bin Afan Fanadahu Umar Ayat Sa'atin Hathi Waktu Apakah Ini Fakala Ini Syuhil Tulyaum Ya Dia Menjawab Sesungguhnya Hari Ini Aku Sibuk Falam An Kalip Ila Ahli Hatta Samit Nidak Dan Aku Tidak Pulang Ke Rumah Melainkan Setelah Mendengar Panggilan Adhan Falam Azid Ala An Atawad Do'tu Dan Aku Hanya Berwudu Saja Kala Umar Wal Wudu Aydhan Cuma Wudu Saja Fakad Alim Ta Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kana Ya Murubil Usli Bukankah Rasulullah Itu Memerintahkan Untuk Mandi Nah Inilah Kemudian Yang Dijadikan Sandaran Oleh Sebagian Ulama Yang Mengatakan Bahwasannya Di antara Kenapa Terjadi Adhan Dua Kali Di Zaman Sahabat Usman Bin Affan Di antaranya Karena Hal Tersebut Bapak Ibu Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ketika Kita Melihat Jauh Ya Ke Belakang Maka Akan Kita Jumpai Perbedaan Pendapat Di Kalangan Ulama Terkait Adhan Dua Kali Apakah Masih Relevan Untuk Dilakukan Di Zaman Ini Ataukah Tidak Ini Yang Menjadi Titik Permasalahan Kalau Di Zaman Umar Memang Kita Sadari Kita Tahu Bahwasannya Masyarakat Umat Islam Juga Semakin Banyak Ruang Lingkup Dan Cakupannya Semakin Luas Sedangkan Panggilan Adhan Kita Tahu Kalau Di Zaman Itu Belum Menggunakan Apa Mikrofon Dan Sebagian Orang Juga Mungkin Dalam Masalah Waktu Kurang Memperhatikan Makanya Kemudian Digagas Atau Disampaikan Apa Yang Tadi Kita Sebutkan Usman Di Zaman Beliau Ada Adhan Dua Kali Itu Di Zaman Tersebut Dan Para Sahabat Yang Lain Juga Tidak Ada Yang Mengingkari Dan Saat Itu Banyak Sahabat Sahabat Yang Faqih Juga Yang Tidak Menolak Yang Tidak Apa Namanya Mengingkari Apa Yang Dilakukan Oleh Sahabat Usman Pertanyaannya Kembali Apakah Saat Ini Masih Releven Atau Tidak Terlebih Di Zaman Ini Sudah Ada Mikrofon Sudah Ada Jam Dan Lain Sebagainya Bahkan Handphone Dan Lain Sebagainya Yang Semua Bisa Digunakan Sebagai Apa Penanda Atau Pengingat Tentang Sudah Dekatnya Waktu Sholat Jumat Para Ulama Terbagi Menjadi Dua Yang Pertama Bahwasannya Para Ulama Mengambil Pendapat Di Zaman Ini Adhan Hanya Cukup Satu Kali Sebagaimana Kembali Ke Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Pendapat Ini Diantaranya Diambil Oleh Syekh Albani Beliau Menyebutkan Alasan Penambahan Adhan Oleh Usman Karena Banyaknya Jumlah Orang Dan Saling Berjawanya Rumah Mereka Dari Masjid Namun Kalau Di Masa Sekarang Masjid Bahkan Bisa Kita Jumpai Tiap RW Bener ya Tiap RW Tiap RW Bahkan Kadang Satu RW Itu Ada Beberapa Masjid Tentunya Ini Bukan Sesuatu Yang Sulit Di Masa Sekarang Tidaklah Sebagaimana Terjadi Di Zaman Usman Maka Cukuplah Adhan Itu Satu Kali Imam As-Syafi Juga Berkata Disebutkan Dalam Al-Um Aku Lebih Suka Dengan Apa Yang Terjadi Pada Masa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Adhan Satu Kali Artinya Imam As-Syafi Lebih Suka Adhan Yang Satu Kali Sebagaimana Di Zaman Siapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Diantarnya Dan tentunya Masih banyak Pendapat Pendapat Para Ulama Terkait Masalah Yang Pertama Ini Yang Kedua Ada yang Mengatakan Tidak Mengapa Adhan Dua Kali Sebagaimana Yang Dilakukan Di Zaman Atau Di Masa Usman Di Katakan Bahwa Adhan Ini Bukanlah Perkara Yang Bidah Justru Ini Adalah Sunnah Di Antara Sunnah Khulafa Ar-Rashidin Hal ini Tentunya Karena Usman Adalah Seorang Sahabat Dan Seorang Khulafa Ar-Rashidin Dan Kita Tahu Nabi Memeritahkan Kita Untuk Berpegang Kepada Sunnah Khulafa Ar-Rashidin Hendaklah Kalian Di Atas Sunnah Dan Sunnah Khulafa Ar-Rashidin Artinya Kata Sheikh Saleh Al-Munajid Bahwa Ketika Seorang Berpegangan Pada Sunnah Usman Bin Affan Berupa Adhan Dua Kali Ini Juga Bagian Dari Apa Yang Disebutkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sheikh Bin Bas Dalam Fatwanya Juga Menyebutkan Adhan Dua Kali Itu Mengambil Sunnah Yang Dilakukan Oleh Usman Bin Affan Itu Di Antaranya Masyur Al-Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Di Saat Usman Melakukan Perkara Tersebut Di Saat Itu Juga Masih Hidup Sahabat Sahabat Yang Lainnya Sehingga Apa Mereka Para Ulama Di Zaman Zaman Ini Juga Mengatakan Tidak Mengapa Ada Pendapat Yang Menarik Yang Disampaikan Atau Yang Dijelaskan Dalam Tafsirnya Ketika Beliau Memaparkan Tafsir Surat Al-Jumu'ah InsyaAllah Beliau Menyebutkan Bahwasannya Jika Memang Suatu Wilayah Masih Dirasa Diperlukan Maka Tentunya Tidak Mengapa Itu Di antara Yang beliau Sampaikan Apakah Masih ada Wilayah Wilayah Yang demikian Masih Kami Pernah Pernah Ngimami Diminta Khutbah Jum'at Di salah Satu Tempat Jadi Beberapa Kali Di tempat Tersebut Saat Pertama Kali Karena Tau Kita Yang Khutbah Jadi Adani Sekali Adani Itu Cuma Beberapa Orang Saja Cuma Beberapa Orang Sekilintir Kemudian Selang Beberapa Waktu Kami Coba Ada Ternyata Adan Dua Kali Ketika Adan Pertama Tidak Uang Tapi Begitu Adan Mari Mulai Berdatangan Yang mungkin Ini juga Menjadi Sebuah Apa ya Di suatu tempat Mungkin masih Menggunakan Tapi Wallahu Ta'ala Aklam Kalau memang Suatu tempat Yang memang Sudah dirasa Tidak perlu Ya tentunya Tidak Ada pun Seandainya Ada yang Masih Menggunakan Karena faktor Tersebut Karena Sebab Tersebut Maka Tentunya Kita juga Berlapang Dada Karena Ini adalah Masalah khilaf Di antara Para Ulama Itu di Antaranya Sekali lagi Kalau memang Secara Umum Satu kali Sudah dirasa Cukup Maka Cukuplah Kita Dengan Hal Tersebut Sebagaimana Di zaman Baginda Rasulullah S.A.W. Zaman Khalifah Abu Bakar Sidiq Umar Abdul Khotob Insyaallah Di tempat Kita juga Sudah Paham Dan kita Yang sudah Ngaji Seharusnya Juga Budhal Berangkat Itu Jangan Menunggu Adhan Kita Kadang-kadang Yang jaga Adhan Ini Kesalahan Yang harus Kita Rubah Bukankah Sebuah Kemuliaan Bukankah Sebuah Hal Yang Luar Biasa Ketika Kita Mendatangi Rumah Allah S.W.T. Jangan Sampai Kemudian Apa Menjaga Adhan Kemudian Adhan Tidak Berangkat Ini Tentunya Kita Sudah Paham Keutamaan Datang Lebih Awal Datang Pertama Pada Apa Sholat Jumat Dapat Apa Pahala Itu Ya Minimal Antum Bapak Bapak Semuanya Minimal Kalau Tidak Bisa Sebulan Dapat Sekali Ya Tiga Bulan Sekalilah Minimal Dapat Ontah Minimal Ini Masa Kita Tidak Punya Target Wengwes Jumatan Iku Seminggu Sekali Dari Sekian Banyak Kegiatan Kita Kesibukan Kita Dengan Urusan Dunia Masa Menyempatkan Sekali Saja Untuk Datang Lebih Awal Kok Berat Ya Tentunya Kalau Memang Ada Prioritas Kita Yakin Dengan Janjinya Allah Kita Akan Datang Lebih Awal Terlebih Yang Sudah Dipensiunkan Negara Tidak Nyemoni Pak Gurnyele Nih Wis Faktor U Woyenggele Unto Soal Oke Oke Ini Berebut Itu loh Cari Itu yang Pertama Tidak Nomor Sici Nomor Loro Masuk Gurendok Itu Mending Timbang Belas Kan Subhanallah Maka Sekali Lagi Jangan Menunggu Adhan Jangan Sampai Ini Namun Yang Perlu Diperhatikan Tidak Ada Salat Dua Rokaan Antara Dua Adhan Jika Emang Di Satu Tempat Ada Karena Kadang Kami Jumpai Ada Ada Orang Sudah Duduk Ada Adhan Mari Adhan Berdiri Lagi Untuk Sholat Ini yang Kadang kami Jumpai Di tempat Tempat Yang Masih Adhan Dua Kali Ya Itu diantaranya Tidak ada Itu ya Ini adalah Perkara Yang Tidak Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Tidak Ada Salaf Yang Menjelaskan Hal Terkara Tersebut Gak Ada Itu diantaranya Wallahu Ta'ala A'lam Biswab Sekali lagi Masalah ini Adalah Masalah Khilaf Diantara Para Ulama Ya Kita Berlapang Dada Dalam Masalah Tersebut Jika Emang Satu Kali Rasa Cukup Sebagaimana Apa Yang Dikatakan Oleh Imam As-Syafi'i Imam As-Syafi'i Lebih Menyukai Seperti Di Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kita Tentunya Yang Sudah Ngaji Hendaknya Menjadi Penggerak Ya Agar Kita Datang Lebih Awal Jangan Sampai Datang Wisra Oleh Sof Nojobo Subhanallah Iman Kan ada Pak Masjid-masjid Yang memang Wadat Di Pemukiman Yang padat Kemudian Gak Dapat Sof Di Kemudian Dimana Di Jalan Khutbah Rakrumu Pandangan Terganggu Singkini Rumah Kutbah Samping Muntudulan Bapak Ibu Yang dimuliakan Oleh Allah Kita Masuk Poin Yang Kedua Puluh Lima Kemudian Di antara Sunnah Yaitu Imam Mengucapkan Salam Kepada Jamaah Saat Naik Ke Atas Mimbar Ini Juga Sunnah Dalam Hadis Disebutkan Dari Sahabat Jabir Bin Abdillah Beliau Berkata Dari Sahabat Jabir Beliau Berkata Anan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Kana Iza Su'idal Minbar Salama Bahwasannya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Telah Naik Minbar Beliau Biasa Mengucapkan Salam Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Dan Disuhikan oleh Sha'al Bani Dan Ini Sunnah Sunnah Selainya Diperhatikan Dan Dijaga oleh Para Khotib Ngapun Tan Bapak Ibu Yang Dimuliakan Oleh Allah Teruntuk Yang Terjadwal Khotib Atau Imam Ada Kewajiban Yang Harus Diperhatikan Mereka Mereka Yang Sudah Menjadi Khotib Hendaknya Paham Terkait Masalah Sunnah Terkait Masalah Rukun Dalam Khutbah Jum'at Ini Penting Agar Apa Agar Khutbahnya Benar-benar Sesuai Dengan Apa Yang Diperintahkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Imam Pun Demikian Harus Paham Masalah Fikih Keimaman Jangan Sampai Tidak Paham Ya Al-ilmu Qabla Al-qawli Wal-amali Maka Perlu Diperhatikan Kadang kami Jumpai Di sebagian Masjid itu Sing Ditunjuk Imam Wis Pokok Baca Ani Sing Penak Maksudnya Cile-cile Iku Enggak Popos Yang penting Baca Ani Penak Subhanallah Ya Namanya Ya Anak-anak Kadang-kadang Belum Paham Fikih Masalah Keimaman Kodarullah Nanti Kalau Terjadi Salah Bagaimana Ya Ya Karena Ada yang Tanya Ustaz Kodarullah Waktu Sholat Hujan Ustaz Di lapangan Akhirnya Dipindah Ke Masjid Kodarullah Masjidnya Enggak Muat Ustaz Akhirnya Satunya Di masjid Satunya Di balai Pertemuan Jejeran Pak Lah Gak Mungkin Kan Pak Ini Imam Ini Ini Akhirnya Ada Dua Ini Ada Imam Ini Ada Imam Imam Dadaan Karena Imam Dadaan Jadi Solat Itu Langsung Takbir Pertama Bener Tujuh Kali Kedua Langsung Alhamdulillah Hirabil Alamin Beliau Tanya Ustaz Piyek Kudubi Loh Makanya Apa Penting Pentingnya Paham Masalah Ilmu Sebelum Dia Ber Amal Gak Boleh Pokok Modal Semangat Tau Gak Boleh Tamir Juga Harus Paham Jangan Kemudian Karena Satu Faktor Dia Melupakan Hal Yang Lain Ini Repot Kalau Sampai Kelalen Ada Ada Juga Yang Kemudian Karena Masih Kecil Jemaah Yokeh Rokaat Pertama Aman Rokaat Kedua Mari Allahuakbar Langsung Idha Ja'ah Al-Fatihai Kelewat Alhamdulillah Isit Terus Nah Ini Pentingnya Sekali Lagi Ketika Terjadi Hal-hal Yang Demikian Dia Paham Harus Apa Yang Dilakukan Dan Inilah Islam Maka Sekali Lagi Untuk Khotib Juga Ngapun Paham Kadang Ada Khotib Itu Diwocok Indonesia Kpk Arab Arab Bar Belas Loh Ngapun Loh Ya Koyok Mocok Koran Kadang-kadang Dalil Yuga Diwocok Hadis Yuga Kadang-kadang Siaran Apapun Ya Kadang-kadang Karena memang Yang ditunjuk Ya Sementeng Ngomong Ini Berbeda Konsepnya Itu Berbeda Ini Khotbah Jumat Kadang Kutbah Jumat Itu Koyok Pengajian Tau Ya Kutbah Jumat Koyok Pengajian Saya Itu Kadang-kadang Dati Makmum Sering Dati Makmum Kadang-kadang Jiwa Kemanusiaan Muncul Pak Wah 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 Ketika Patang puluh Lima Menit Patang puluh Menit Lu Iya Pak Lu Jiwa Kemanusiaan Kadang Muncul Sesuai sunnah Artinya khutbay Ini kadang ada yang seperti itu Kayak mumpung lah Sampai jamai amin Pernah-pernah dengar seperti itu Amin Amin Belakang itu amin Ini terjadi Inilah sekali lagi Pentingnya khotib Memahami masalah ini Sebelum jadi khotib Itu tau ilmunya Gak kurpoko Isa ngomong langsung ditunjuk Gak seperti itu Ini penting sekali Ini kami sering menjumpai hal-hal Yang masih demikian itu masih ada Yang muda-muda Yang kalau ditunjuk Khotib Jumat Kalau memang gak ya gak usah Gak siap gak Ayo Lantung belajaran Apa bahasannya Belajar Ini duduk tempat belajaran Mimbar Jumat itu bukan tempat belajaran Kenapa saya katakan demikian Ini sudah Real beneran loh pak Ini khotib Jumat ini gak 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 dipakai Sekedar Belajaran itu di tempat lain Belajar itu Antun datang ke gurunya Ustadz ajari saya Untuk bagaimana khotib Itu belajar Dan ini Berarti Siap Ibarat Panjenengan Kon nyekal kapal Jenengan nyekal kemudi Langsung Dicekeli Penumpang Kebe Nah ini sampai Oleng Gelosor Yowis Alamat Makanya saya kurang Saya sendiri Ngapun Kurang setakat Kurang setuju Dengan belajaran Itu belajaran Ngimami Sikta Ini ngimami Tenanan loh Ini sholat Duduk gak nih Belajaran Nek wis Isomong Ya Itu untuk meningkatkan Jam terbang saja kan gitu Tapi kan sebelumnya Memang sudah Bisa sudah belajar Itu sebenarnya Ya Ini yang harus kita Pahami Ya jadi sekali lagi Imam Mengucapkan salam Kepada jamaah Saat naik ke atas Mimbar dan sekali lagi Seorang khotib Harus tahu Mana sunnah-sunnahnya Mana rukunnya Sehingga jangan sampai Nanti ada rukun Yang tidak dilakukan Karena faktor ketidaktahuan Lu kan tidak tahu Ustaz Makanya belajar dulu Biar tahu mana Rukunnya Itu diantaranya Yang ke 26 Endaknya para jamaah Menghadapkan wajahnya Kepada Khotib Menghadapkan wajah Kepada khotib Sebagaimana Sabda Rasulullah Ya Sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berkata Kanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ida Sa'idal minbar Akbalna Bi wujuhina Ilai Dahulu ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Naik ke mimbar Kami menghadapkan Wajah kami Ke arah beliau Sallallahu alaihi wasallam Ya Ibn Mas'ud Radiyallahu alaihi wasallam Berkata Ya Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ida Stawa Alan Minbari Istagbalnahu Bi wujuhina Kata Ibn Mas'ud Jika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sudah berdiri Tegak Di atas Mimbar Maka kami Langsung Menghadapkan Wajah kami Ke arah beliau Ini yang Hendaknya kita Lakukan Sya'albani Rahimahullah Menjelaskan Bahwa sunnah ini Termasuk Sunnah yang Banyak Ditinggalkan Terutama Di zaman ini Istiqbalul khatib Mina sunnatil matrukah Kata beliau Menghadapkan Wajah ke arah khatib Merupakan Di antara Sunnah Yang ditinggalkan Karena Kebanyakan Saat ini Ngapun Wallahu aklam Apakah faktor Ketidaktahuan Atau karena apa Mereka tidak Menghadapkan Wajahnya Ke arah Khatib Entah karena Saking khusyuknya Sehingga Pandangannya Kemana Ke bawah Atau kemana Maka ini juga Nasihat Ya Nasihat Nasihat saja Hindari Hal-hal Yang menjadikan Konsentrasi Makmum itu Terpecah Di antaranya Apa Di sebagian tempat Ya ini sebenarnya Tidak layak Tidak pas Sebenarnya juga Tidak seharusnya Ya Ada sebagian tempat Itu yang masih Menjalankan Apa Repot Menang Tidak melaku Allah Apa Ya Jadi sekali lagi Pandangan itu Ke arah Khatib Jangan Menghadap Ke Bawah Jangan Dan kalau Bisa Nah ini Kalau bisa Ini khatibnya Kalau kita Menghadap Khatib itu Ada beberapa Manfaat Ada beberapa Manfaat Yang kita Bisa dapatkan Ya Lebih fokus Mendengarkan Khutbah Tidak gampang Ngantuk Soalnya terfokus Ini Kalau tidak Apalagi Tidak terkenal Masya Allah Tidak sui Tidak sui Tidak sui Tidak Benar Tidak lama Itu Kita Berangkat Dalam kondisi Habis mandi Langsung Bismillah Selesai Sudah Makanya Dianjurkan Diperintahkan Sahabat Sahabat Juli itu Ngadapnya Ke Khatib Makanya Tidak ada Kalau kita Mendengar Sifat Khutbahnya Rasulullah Tidak ada Khutbahnya Rasulullah Itu dengan Suara Yang Tidak Tidak Jelas Tegas Dan Tidak Apa ya Bahasanya Tidak Terlalu Kayak Orang Terburu-buru Tidak Benar-benar Jelas Part-partnya Kalau kita Lihat Sifat khutbahnya Demikian Lantang Suaranya Ya Maka Sekali lagi Disini Harus kita Perhatikan Disebutkan Pula Berkata Ibn Malik Kami Disebutkan Para sahabat Mengarahkan Wajah Kami Termasuk Sunnah Adalah Para Jamaah Menghadapkan Wajahnya Kepada Para Khutib Atau Ke arah Khutib Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhu Menyebutkan Anahu Kana Yafruhu Min Subhatihi Yawmal Jum'ah Qabla Khurujil Imam Fa'idha Khuraja Lam Yakudil Imam Hatta Yastakbilahu Bahwa Ibn Umar Fokus Bertasbih Atau Berdikir Pada Allah Dari Jum'at Sampai Keluar Imam Apabila Imam Sudah Keluar Dan Duduk Artinya Duduk Apa ini Adhan Maka Beliau Menghadap Ke arah Imam Ini terdapat Dalam Bukhari Dalam Kitab Jum'at Dan Al-Hafid Ibn Hajar Al-Azqolani Menjelaskan Bahwa Dengan Menghadap Ke arah Imam Akan Membuat Lebih Fokus Mendengarkan Khutbah Dan Ini Adalah Bentuk Adab Yang Baik Kata Beliau Makanya Sebisa Mungkin Kita Menghadapkan Wajah Kita Kepada Khutib Dan Perlu Diperhatikan Khutib Saat Berkhutbah Ini Bukan Waktunya Untuk Melembekkan Suara Apa Bahasanya Terlalu Melandai Landai Suaranya Enggak Ini Nanti Malah Pengantar Tidur Mendayu Mendayu Dan Sebagainya Benar Benar Tegas Ini Yang Harus Benar Benar Diperhatikan Dan Kadang Kami Masih Jumpai Ngabun Sebuah Kesalahan Seorang Khutib Dia Memakai Bahasa Interaksi Dalam Khutbah Paham Bahasa Interaksi Dia Seolah Mengajak Berinteraksi Jamaah Disuruh Mengiakan Atau Meng Apa Ya Enggak Oleh Ngomong Pengajian Enggak Popo Gitu Ini Khutbah Jumat Kadang Kadang Masih Memakai Kalimat Kalimat Demikian Wallah Mudah-mudah Di tempat Ini Enggak Ada Tapi Kadang Ini Kita Jumpai Sudah Tau Jamaah Itu Fokus Mendengarkan Bukan Fokus Diajak Kadang-kadang Jamaah Ayo Reflek Mungkin Kan Terbiasa Reflek Kadang-kadang Makanya Tadi Kita Sampaikan Di awal Pentingnya Khotib Belajar Lagi Tentang Bagaimana Khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Sekali Lagi Ini Yang Harus Diberhatikan Bagi Para Makmum Menghadapkan Wajahnya Ke Arah Khotib Dan Tidak Menghadap Ke Bawah Menghadap Ke Bawah Bukan Berarti Tawadu Ini Waktunya Kita Diberintahkan Menghadap Khotib Yang Diberhatikan Sekali Wallahu Ta'ala Alam Biswab Mungkin Ini Yang Dapat Kami Sampaikan Insya Allah Pada Pertahuan Berikutnya Kita Akan Masuk Pada Poin Ke 27 Mudah Mudahan Yang Singkat Ini Bermanfaat Bagi Diri Kami Pribadi Dan Jamah Sekalian Dan Mudah Mudahan Allah Berikan Ilmu Yang Bermanfaat Kepada Kita Semuanya Dan Kita Berlindung Kepada Allah Dari Ilmu Yang Tidak Bermanfaat Sekian Kita Akhiri Dengan Doa Kafarat Majlis Subhanak Subhanak Allah Wabih Hamdika Shadu Alla Ila Ila Antas Taufir Kawa Atul Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh